Banyak anak-anak yang berbicara Masuk, masuk, masuk Masuk, masuk 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 kita dibagi dua tim, mereka sisir sebelah Senan, kita sebelah sini lindut, kemarin bisa segini lindut, banyak anak-anak yang cari ikan, menunjukkan, ini cukup sesuai dengan baik, kaki dibuat kantor asal-asal aja dioper ternyata perjaraan irungnya kotor masalahnya anggar liar orang mungkin sebersih itu karena bawa ikan Oh iya 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 i know i know paham Siki Oh berapa sular jalan Jut Oh iya mungkin ular kadut atau ular pelangi tuh hai 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 Aduh Udah mas Udah mas Udah 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 mas Udah mas Udah mas Udah mas waaah awas awas sir sepertinya kubuh sepertinya jasa sir kita lama gak asal cob ayo kita asal wooo ini kalah iya cenengnya lu liar kalah kok lu hahaha hahaha wih ini 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 nah ini ini disana kita dari pedalaman sana tuh tuh di Mustang wih wih masing disana bilang hutan hutan juga gak apa-apa ada jam sekitar jam berapa sih 8 9an ya iya lagi terik-teriknya tapi jam 10 pulang iya lagi panas-panas walaupun ular galak kalau kita santai slow insya Allah dia nggak akan nyerah nyaman nah teman-teman kita udah berlebotan karena kita panik seru dan asik ya kemarin waktu kita kesini nggak ketangkep yang ditular kayak gini ya enggak ya mungkin itu juga kali ya temennya temennya kemungkinan bisa loh karena besarnya segini juga kemarin yang di pinggir kalinya nah ini memang disini masih banyak ular-ular sejenis ini ini adalah pitiaskoros ya atau ular jangan atau ular kayu orang biasa kadang orang mengira ini ular kobra juga ya karena dari atas warnanya kadang ada yang hitam ada yang silver tapi dia pelari paling ganteng nah ini ular pelari makanya dia termasuk dalam ular jenis kolubrit ya nah kolubrit atau ular pelari nah ini ular koros nih bawahnya kuning contohnya ini bukan ular yang berbisa inget temen-temen ya tidak semua ular berbisa dan tidak semua ular itu berbahaya ya serbuk nah bahayanya ular yang tidak berbisa itu apa kalau kita takut gigit trauma kalau kita takut walaupun kita ketemu ular yang tidak berbisa kalau kita takut nah bahayanya apa kita kaget terus bahayanya kalau kita takut kadang alam bawah sadar kita tuh muncul secara tiba-tiba sehingga kita tidak tahu tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan kadang saking takutnya bisa lompat ke jurang kekali ke jalan yang rame yang bahayanya kalau bisa ketabrak tenggelam dan lain-lain itu padahal itu ular tidak semua ular berbisa dan tidak semua ular itu berbahaya ya sama aja ular ketemu manusia di alam pasti kabur ya kabur kecuali ular sejenis Viper ya dia masih nyerang pasti menyerang dan tidak mengeluarkan suara jadi bahaya buat temen-temen yang mau ke kebun atau yang terkenal ada ular anjo darat Viper dan lain-lain langkah baiknya pakai celana panjang pakai sepatu boot apa kaos tangan dan kaos lengan panjang ular itu ular hijau merah itu albo albo karena tarinya panjang juga ya sir takutnya kalau kegigit kalau dibuat tuh banyak itu korban albo banyak banget sampai tinggal tulangnya itu banyakan tukang itu ngarit iya tukang cari rumput maknanya buat temen-temen atau saudara-saudara semua cipo dekeng dan siradeka kalau mau ngarit alangkah baiknya pakai lengan panjang kayu lah pakai kayu itu digini-giniin dulu tapi jangan disini kalau ketahuan orang dimarahin ini tanduran lah ya buat apa mengantisipasi kalau disitu ada ular biar kabur duluan ya sir iya ini alangkah baiknya kita bawa pulangan sesel bisa buat pakan tinggok berat iya karena populasi 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 masih banyak ini ini jinak kok ini jinak kalau nggak disakiti ular itu jinak apalagi ular yang tidak berbisa tapi jangan salah ular berbisa tidak ada yang jinak ya sejinak-jinaknya jika ular berbisa justru itu semakin berbahaya bener karena apa karena dia mau menggigit tidak tidak mengasih aba-aba tahu-tahu keluar 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 ceket melipir guys iya seperti itu asyik banget masih kepol ini kita nanti laporan sama Mbak Goen lagi ini udah ketangkep kita dapat satu lagi oke kita lanjut jalan ke sana siapa tahu kita menemukan ular pemukiman karena kayaknya iya nah buat teman-teman juga nih sekedar info ya kalau ketemu ular di sawah jangan langsung dibunuh alangkah baiknya kita yang pergi mereka juga pergi karena apa ular itu bermanfaat banget di dalam pertanian ya bener ya karena ular itu termasuk dalam siklus rantai makanan ya sir pembasmi pembasmi harma hama tikus nah jadi terutama ular putih tuh dimak langsung di pekna ngonetewa iya kalau ular-ular albino ya jangan dibunuh ya jangan dibunuh karena itu cuan matamu jadi semua makhluk di dunia ini punya tugas masing-masing ular punya tugas membasmi harma tikus enggak ada orang mau makan tikus khususnya di Indonesia ya kecuali orang ular di luar makan tikus sudah hal biasa coba di Jawa orang tiap malam kelesotan di sawah nunggu tikus terus kalau tikus datang dimakan mana ada yang mau makanya kita pasrahkan sama ular kalau ada ular jangan dibunuh ya saya asik banget terima kasih kita lanjutkan temui boskeng dulu kita laporan lanjut setelah selesai dan lihat amat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.